Intro Polemik munculnya makam baru yang dinilai misterius di Kelurahan Kelutan Kabupaten Trenggale berbutut panjang. Sebelumnya polemik ini sudah dilakukan mediasi di tingkat Kelurahan, Kecematan, hingga bersama Bupati. Namun warga belum juga mendapatkan solusi hingga akhirnya membuat petisi penolakan. Intro Mengacu keterangan koordinator aksi In Amul Aufa menyampaikan, menindaklanjuti aksi-aksi sebelumnya. Saat ini warga Kelutan mulai menggalang petisi tanda tangan penolakan makam misterius yang ada di RT 14 Kelurahan Kelutan ini. Melalui petisi ini diharapkan, nantinya pihak pemerintah atau pemegang kebijakan bisa segera menyelesaikan gejolak ini sesuai harapan warga. Pagi di pagi hari ini kami berlaku warga Kelutan di sini menggalang petisi tanda tangan untuk penolakan makam yang tanpa izin yang ada di Dukur Kemiri, tepatnya di RT 14 RW Nultima. Nah petisi ini sendiri khusus dari RT 14 atau dari RT ya semua RT yang ada di Kelurahan Kelutan? Untuk petisi hari ini di pagi ini ini sementara dari perwakilan RT yang ada di Kelurahan Kelutan. Jadi semua RT ya? Sementara itu ketua RT 14 Suroso menerangkan munculnya makam baru yang menimbulkan gejolak ini tanpa sepengetahuan warga maupun pemerintah setempat. Pasalnya, saat pagi belum ada makam dan pihak yang ada di lokasi saat ditanya hanya bersih-bersih. Kemudian saat menggali lubang ditanya katanya cuma buat buang sampah. Selanjutnya saat sore hari tiba-tiba sudah ada makam. Untuk proyeknya kita belum tahu ya, sama sekali tidak tahu. Karena makam itu dianggap kita, dianggap warga itu misterius. Karena pagi belum ada makam, terus pihak yang bersangkutan di situ ditanya cuma bersih-bersih, bergali lubang ditanya juga untuk buang sampah, tahu-tahu sore sudah ada makam seperti itu. Berarti tidak izin kepada RT ataupun peningkatan masyarakat yang masuk ke sini? Sama sekali tidak ada izin. Dari kelurahan sendiri? Dari Pak Luras sendiri juga menyatakan tidak ada izin. Tapi kan saya selaku kutu RT seharusnya yang paling pertama diminta izin. Ternyata sama sekali tidak ada izin. Jadi yang membuat warga resah, kejolak itu sebenarnya itu. Suroso menembakkan, untuk lokasi makam yang dinilai misterius itu berada di lahan pribadi yang berdekatan dengan lokasi makam umum. Menurut info yang dia terima, lahan lokasi makam itu belinya malam hari sebelum dilakukan pemakaman. Kemudian siangnya langsung dibuat makam. Selain itu, saat lahan tersebut digunakan untuk pemakaman, proses pembeliannya juga masih DP 40 juta dan diperjanjiannya akan dilunasi tanggal 1 bulan 9. Namun saat ada gejolak warga, besoknya langsung dilunasi. Terima kasih telah menonton!